Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Puroldiana ya nah kali ini kita kedatangan jam rinding ya punya ibu pajri ya punya ibu pajri nah buat teman teman sebelum kita bongkar mesin ya alangkah baiknya kita cek dulu ya voltase dari baterai itu sendiri ya sisa tegangan pada baterai sebelum kita bongkar mesin nah pertama kita cek dulu ya cek dulu sisa baterai yang barusan nempel di jam rindingnya ya karena kadang-kadang jam rinding rusak ternyata baterainya habis ya kita cek dulu nah seperti teman teman lihat di apometer ya apometer digital 0,0 ya sisa voltase ya pada baterai yang barusan kita cabut ya nah ini di skala 200 voltase ya kita pindah ke skala 20 ya kita coba tetap ya 0, sekiannya yang jelas ini baterai habis ya ini baterai habis kemungkinan jam dinding ini mati karena gak ada supply tegangan ya dari baterai kita coba pakai yang ini ya kita cek dulu voltasinya nah ini sekarang suka rada error ya ini apometernya kita coba sekali lagi cek tegangan ya nah seperti teman teman bisa lihat ya 1,6 voltase ya kita langsung aja coba ya tempel oke mau muter ya ternyata keluhan jam dinding mati total tuh habis voltasinya ya pada baterainya ya karena tadi teman teman bisa lihat 0,0 ya ini habis sudah ya strumnya gak ada nah terkecuali kita udah ganti baterai ini masih gak jalan juga ya ibaratnya kadang-kadang ada keluhannya ya kita udah pasin ibaratnya jam 7 ya ternyata sekian jam kemudian gak sama ya berkurang gitu ya gak sama seperti setelan pertama ya itu kalau kayak gitu keluhannya itu bisa jadi dari kapasitornya bisa jadi dari relaynya ya itu itu relaynya bentuknya seperti IC ya IC tempel ya kayak aspal hitam itu karena komponen pada jam dinding ada 3 ya yang pertama relay IC nya ya IC kontroler terus yang kedua lilitan kuil ya terus yang ketiga kapasitor ya ada 3 ya ada 3 komponen pada jam dinding ya makanya kalau ibaratnya kita udah pasin ya tadinya jam 7 2 jam kemudian ternyata berkurang ya berkurang gak sama ya itu ada 2 kemungkinan bisa IC nya bisa kapasitor ya oke ini karena gak ada kendala ya pada mesin jadi kita gak sampai bongkar ya buat teman-teman keluhannya ini ada pada baterai doang ya baterainya habis tadi ya gak ada serumnya kosong ya 0,0 oke buat teman-teman segitu aja ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh